Hai semuanya, thank you yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Wah, malam jumat nih gengs. Jadi, seperti kalian tau nih yang biasanya udah sering nonton video-video gue Mr. Stings. Atau mungkin nih ada kalian yang baru gabung, selamat datang. Nah, video biasanya gue bawain itu kan mengenai ceritanya ya Mr. Stings seputar konspirasi, psikopat, atau kayak pembunuhan-pembunuhan gitu kan. Yang objek atau fisiknya itu ada, konkret. Cuman mungkin memang ceritanya atau kasusnya itu di luar nalar kehidupan normal kita yang biasanya aja gitu. Dan gue tuh jarang banget, hampir gak pernah bisa dibilang, nyerempet hal-hal yang berbau misteri-misteri yang agak beneran misteri banget gitu. Which is hantu. Tetapi nih waktu gue baca komen-komen kayak banyak banget yang request kayak, Bang, misteri horror dong. Kak, misteri horror dong. Mohon maaf nih sebelumnya, emangnya kasus pembunuhan-pembunuhan itu kurang horror apa sih? Gue curiganya nih, kalian pada mas hokis deh kalau beritanya itu kurang ekstrim, kalian tuh kurang terpuaskan gitu. Nah kebetulan gue kemarin abis baru baca trik di Twitter gitu tentang kasus misteri yang kayak, ya kok horror banget ya? Yaitu mengenai orang yang katanya naik bis, dia mau ke Bandung, tapi yang dia naikin itu adalah bis hantu. Terus gue penasaran dong, gue ikutin dia tuh ceritanya. Dan pas gue baca, gue tuh kayak agak tergelitik. Ini ceritanya agak setengah horror, agak setengah kocak ya, Kak. Walaupun kalau kayak ngalamin kejadian kayak gitu, ya fix nangis sih gue amit-amit deh, amit-amit. Tetapi sebenernya cerita-ceritanya kayak kendaraan-kendaraan yang berhantu ini udah sering banget deh didengar. Apalagi waktu gue dari jaman SMP, itu banyak banget cerita-cerita gitu. Dan yang paling gue inget adalah bis kuning UI. Nah itu udah urban legend banget deh. Kalian juga udah pasti pada tau kan mengenai bis kuning yang ada di UI itu kan yang katanya, ya UI-nya sendiri aja udah maksud horor. Itu sih kayak jinggel tepung beras roseban yang semuanya udah pada tau deh bunyinya gimana. Yaudah, buat menjawab request kalian dan menemani malam Jumat kalian, kita lanjutin ceritanya ke cerita horor. Eh tapi berarti pembawaan gue harus lebih beribawa gitu ya, kayak ala-ala Caroline Zakri waktu bacain Kiss Miss, kisah-kisah misteri. Misteri mana ya? Saya Caroline Zahri siap nemeni anda dalam tayangan Kiss Miss, kisah-kisah misteri. Cakep, eh cakep. Cerita yang pertama ini kita bahas dulu mengenai seorang pria yang katanya menaiki bis hantu atau bis goib gitu lah dari arah Bekasi menuju Bandung. Sebelumnya cerita ini sebenernya ia bagikan di IG story gitu dengan accountnya bernama Hebosto atau nama panggilannya dia sendiri adalah Hebi. Tetapi kayaknya sekarang account Instagramnya, Twitternya sama blognya yang ia bagikan share cerita pengalamannya dia itu udah diaktif deh karena kalau nggak salah alasannya memang karena dia tidak mau cerita ini tuh tambah menyebar yang mana mulut netizen ya lebih horor daripada hantu. Dimana cerita tersebut menjadikan pro dan kontra ada yang percaya, ada yang nggak, ada yang nggak percaya ini tuh lebih ke nyerang dia dan keluarganya. Netizen kok pada jajat banget ya, gue heran deh. Tetapi kayak info yang gue bilang sebenernya gue yang mengetahui cerita ini tuh dari Twitter jadi kayak ada tri Twitter gitu yang udah nyebar lah biasalah social media kalau ada yang viral-viral langsung nyebar kemana-mana kan mau ke Twitter, mau ke Instagram, mau ke Facebook. Nah gue taunya sebenernya dari Twitter. Jadi peristiwa yang ia alami itu terjadi pada tanggal 20 Juni kemarin di Kamis Malam berarti ya. Nah pria dengan panggilan nama Hebi ini mengaku menaiki bis tersebut dari pintu tol Cikampek. Kenapa dia naiknya dari depan pintu tol Cikampek? Karena alasannya kalau dia naik dari terminal bus itu biasanya kan ngetemnya lama bisnya di terminal nunggu penumpang agak lumayan penuh baru jalan kan. Jadinya dia memutuskan untuk nyetop bis aja di pinggir jalan biar langsung jalan gitu nantinya. Kayak cewe-cewe blok M2 yang di pinggir jalan, nyetop-nyetop mobil terus digodain om-om. Neng, senok banget nih. Apa asli bang? Nenit banget bang. Beli mijonnya satu ya, Neng. Eh ternyata jualan mijon nengnya. Setelah nunggu lumayan lama di pinggir jalan tersebut, dia kayak nungguin bis eksekutif kan sebenernya. Lewat-lewat tuh bis eksekutif, adanya cuman bis ekonomi aja. Ya daripada lama-lama langsung aja dia sikat gitu ceritanya. Dan katanya penampakan dari bis ini tuh juga udah kayak bis tua dan brandnya atau kayak nama bisnya itu gak begitu familiar gitu. Sewaktu dia naik ke dalam bis sebenernya gak ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan banget. Jadi setelah ia naik ke bisnya itu, ia memilih tempat duduk, terus ia duduk. Dan katanya di sampingnya itu ada orang dan di beberapa kursinya itu lumayan banyak orang juga. Dan Hebi ini mengaku waktu saat dia kayak mau naik bisnya itu, biasa kan ada keneknya tuh. Keneknya tuh bilang kayak, Bandung, 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 Bandung gitu loh. Saat ia menaiki bus tersebut, waktu menunjukkan sekitar jam 5 sore lah mau menuju maghrib gitu. Dan keadaan pada saat itu jalanan lumayan macet lah intinya. Karena macet, si Hebi ini memutuskan untuk tidur aja deh biar nanti bangun-bangun udah deket gitu ceritanya kan. Tetapi sewaktu Hebi ini dibangun dari tidurnya, barulah keanehan itu terjadi. Jadi waktu ia bangun, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 8 dan katanya keadaannya itu aneh. Dimana ia baru menyadari kalau orang-orang atau penumpang yang ada di dalam bis tersebut kayak tampak pucat dan diem aja gitu, duduknya tegak. Ya namanya juga di dalam bis ya, masa ia disuruh kecicilan dikata lagi zumba? Nah karena saat ia menyadari situasi ini bener-bener aneh, dimana para penumpangnya ini bener-bener gak gerak, seenggak gerak itu dan kayak pucat. Ia pun men-share pengalaman dia atau curahan hatinya gitu lah ke dalam IG story. Tuh dia menuliskan kayak, sekarang gue lagi naik bis dari Bekasi ke Bandung sendirian, tapi kok penumpangnya pada pucat dan gak pada gerak-gerak? Merindih gini, mohon maaf itu pada pucat, ahan berak atau gimana ya? Terus setelah itu dia share lagi di IG story bilang, kagak ada yang turun dari pas gue naik mulai bau anjir. Bau anjir itu kayak bau darah gitu loh. Ini kayak film-film danur ya? Saya mencium bau danur. Jilah, udah kayak Prilatukonsina belum? Mulai merasa cemas kayak ini dia ngerasa kayak ada bau-bau anjir, bau-bau danur. Tetapi ini orang-orang tetep ada diem, stay cool, biasa aja kayak gak nyimam apa-apa. Lalu si Hebi ini nekat buat kayak nge-videoin situasinya dan dia selfie dengan keadaan di dalam busnya tersebut. Videonya seperti ini. Jadi ini kameranya kayak gelap gitu ya guys, gak kelihatan apa-apa sebenernya. Cuman dia mengakunya sebenernya kalau ngeliat dari mata kepalanya sendiri ini sebenernya banyak orang katanya gitu. Dan ini juga foto selfie-nya. Dia foto di depan dengan latar belakang kursi-kursi yang tampak kosong. Padahal ya itu katanya kalau dia ngeliat nih dengan mata kepalanya sendiri itu bangku ada orangnya. Tapi pas di kamera, kagak ada. Mungkin hantunya malu. Nah setelah ia mengupload si video dan foto selfie tadi di IG story-nya, tiba-tiba baterainya yang tadi tuh lumayan penuh, tau-tau langsung drop menjadi 10%. Makin panik dong ini kalau baterai gue handphone-nya mati, gimana ceritanya. Terus horornya lagi, katanya kan kalau dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri itu sebenernya ada orang. Dan di sampingnya pun sebenernya ada orang. Tapi kalau di foto tuh kan gak ada ya. Jadi dia berani-in diri buat nanya ke orang sebelahnya itu yang gak tau sih orang apa enggak. Buat sok-sok minggel gitu, sok-sok nanya kayak, ah ini udah di kilometer berapa ya? Dan you know what? Orang di sebelahnya itu ngewekin dia aja. Padahal kayak udah repeat nanya lagi nih, ah ini udah di kilometer berapa ya? Tetep dicuekin aja gitu. Kalau gue sih udah bakal nanyis, ah jangan cuek, ah gitu sambil baca ayat kursi. Merasa kejadian ini tidak normal, ia langsung ngechat ke istrinya gitu. Bilang kayak keadaannya gimana segala macem. Dan istrinya kayak ngasih wujangan, udah baca-baca doa aja. Dan sama perjalanan, yaudah dia kayak baca-baca doa terus. Dan akhirnya setelah kurang lebih 5 jam, itu waktu yang agak cukup lama ya untuk dari Bekasi ke Bandung, bis ini telah sampai di terminal Bandung. Dan HB ini turun di depan terminalnya, bukan di dalam. Dan katanya sewaktu dia turun, yang turun tuh dia aja, yang lainnya tuh penumpangnya masih diem aja gitu di dalam bis. Nah dia berpikiran positif aja buat ya mungkin yang lainnya ini akan turun di dalam terminal. Karena kan dia tadi turunnya di luar terminalnya kan. Tetapi yang epicnya lagi nih, sewaktu dari dia naik bis kan dia belum ditarikin duit nih. Dari kondekturnya apa dari kenaknya juga belum kayak narikin duit. Karena waktu dia naik kan dia tidur dengan harapan ya kalau memang nanti ditarikin duit biasanya dibangunin kan gitu sama kenaknya. Tapi ini tuh nggak ditarik-tarikin. Jadi pas mau turun, dia tuh inisiatif bilang ke supirnya, punten A ini saya tadi belum bayar sambil mau menyerahkan duitnya. Terus si supirnya itu bilang, nggak usah A, turun aja. Jadi dia naik bis dari Bekasi ke Bandung. Itu gratis cuy. Lah ini bis hantu, apa bismudi gratis dari tolak angin si do muncul sih? Dan sewaktu si Habi ini turun dari bis di terminal, ia mengaku kayak badannya itu gatel-gatel dan terasa berat gitu. Mungkin hidupnya berat. Oke yang pertama gini gengs, gue sangat menghargai cerita dari Mas Habi ini terlepas ini tuh benar atau nggak. Karena experience orang itu emang beda-beda. Jadi buat kalian yang percaya, ya sebenernya ini bisa dijadikan pembelajaran lah. Kalau mau kemana-mana, itu harus baca doa dulu. Dan buat kalau kalian yang nggak percaya atau menganggap ini hoax, yaudah abaikan aja ceritanya. Nggak usah komen negatif atau kayak neror-neror. Karena kabarnya inilah yang terjadi pada Mas Habi di mana banyak orang yang bilang ini hoax, jadinya tuh kayak pada komen atau spam email aneh-aneh gitu ke dia dan keluarganya, yang mana itu kayak ganggu banget deh. Makanya sampe account IG, Twitter, blognya gitu, dia non-aktifin. Kayak kalian nyadar nggak sih? Lebih serem netizen julid daripada hantu gitu. Menariknya di sini kayak ada pertanyaan absurd aja sih biasa dari otak gue. Pertama ini kan bis hantu atau bis gohip lah intinya. Tapi maksudnya sebenernya ini adalah bisnya itu memang bis hantu atau bis gohip. Atau sebenernya ini bis biasa, tapi kebetulan isinya itu hantu. Karena kan bisnya ini bisa dinaikin, didudukin, bisa sampe nganterin ke Bandung lagi kan? Orang-orang yang di luar nih, orang normal yang ngeliat si Mas Habi ini waktu naik ke bis itu ngeliat apaan ya? Maksudnya kayak waktu si Mas Habi-nya ini naik ke bis, orang di luar tuh ngeliatnya kayak waktu dia naik toto Mas Habi-nya hilang gitu karena dia masuk ke bis hantu. Atau sebenernya Mas Habi-nya ini jalan kaki dari Bekasi ke Bandung tapi ngerasanya itu naik bis atau gitu-gitulah. Karena dulu gue pernah dengar cerita waktu gue SMP tentang bis Ui tadi yang mana kayak orangnya itu ngerasa dia tuh naik bis uning. Tetapi sebenernya kalau orang lain yang ngeliat, dia itu sebenernya jalan kaki gitu loh. Terus yang kedua kan tadi katanya, sewaktu dia habis nge-plot IG story, baterai handphonenya itu langsung berop jadi 10% kan? Nah kalau kata orang-orang yang ngerti bisnis-bisnisan kayak gini sih, makhluk halus itu kan memang mempunyai sebuah energinya tersendiri kan? Dan dia kayak bisa menyerap energi dari kita. Kalau kita lagi negatif gitu, dia kayak bakal lebih mudah gitu kan? Jadi kenapa alasannya itu baterainya menjadi 10% katanya sih gitu? Tuh, jadi buat kalian yang ngerasa baterainya kok sering abis, sering nge-loubet, hati-hati jalan-jalan kalian mengalami kejadian-kejadian bisnis kayak gitu loh. Tapi gue takutnya kejadian kayak gini tuh menjadi alasan bagi para service center handphone nih, kalau kita kayak baru beli handphone masih ada garansinya kan? Terus kita klaim nih, Mas ini gimana sih handphone saya baru 3 bulan, gue udah langsung loubet. Ini rejet ya? Enggak pak, ini bukan rejet. Tapi bapak ketemplokan. Ketiga, ini sih yang paling epic, dimana naik bisnis dari Bekasi ke Bandung itu gratis. Kok dermawan banget ya? Serem sih, tapi kok ini kayak berbagi pahala ramadhan berangkatin orang gratis gitu? Mungkin bisa dicek lagi, itu di sampingnya tulisan Bekasi Bandung atau logo tolak angin. Curiga itu bis mudik gratis dari Sido muncul gak sih lu? Ya mudah-mudahan ada terus setiap tahunnya, jadi bisa membantu. Nah jadi gitu gengs, cerita horror yang lagi viral banget mengenai bis hantu yang dari Bekasi ke Bandung itu. Kalau menurut kalian gimana? Percaya atau enggak? Nah selain cerita mistis, bis hantu Bekasi Bandung ini, sebenarnya cerita-cerita kayak gini tuh udah banyak banget dari dulu, kayak ada kereta hantu Manggarai. Ini mah udah urban legend banget ya, sampai ada filmnya kalau gak salah kan? Dari cerita masyarakat yang beredar, jadi kereta hantu Manggarai ini berjalan di atas jam operasional dan tanpa masinis. Jadi katanya sih banyak orang yang melihat kalau kereta ini sering berjalan atau beroperasi gitu di atas jam 12 malam yang harusnya udah gak ada kereta lagi kan? Dan waktu dicek, masinisnya tuh gak ada, jadi nih keretanya jalan sendiri gitu. Yang mana ini mungkin menjadi inspirasi dalam pembuatan film kartun Hei Tayo. Hei Tayo, ya kan? Keretanya tuh jalan sendiri gitu. Terus muka Hei Tayo itu sebenarnya horror, gue gak ngerti deh kenapa anak kecil pada suka. Yang kedua ada busetan Jogja Surabaya. Nah ini ceritanya belas sama banget kayak cerita tadi bis Bekasi Bandung, tapi ini rutenya beda, Jogja Surabaya. Jadi singkat ceritanya ini ada orang yang nunggu bis mau ke Surabaya, dia tuh udah nunggu dari jam 11 malam, tapi gak ada-ada bis yang lewat, baru ada di jam 12 malam. Yaudah akhirnya dia naik kan tuh, dan katanya sewaktu dia naik, dia melihat ada 6 penumpang di dalam bis tersebut. Dan pas orang ini nanya ke salah satu penumpang, kayak basa-basi gitulah, kayak, Pak, nanti turun di mana? Dan jawabannya sama, yaitu no comment. Maaf ya, no comment. Hantu-hantu tuh pada cuek ya ternyata. Tapi kalau yang ini dia bayar bisnya ke kondekturnya, jadi gak gratis cuy, kurang beruntung dia. Jadi dia kayak bayar uang 50 ribu gitu, terus ada pembaliannya gitu deh. Nah suatu ketika, bis ini kayak berhenti sebentar di sebuah terminal buat nurunin penumpangnya yang mau buang air kecil atau buang air besar gitu. Kalau naik bis, biasalah dikasih waktu ya kayak 5 menit buat semacam pipis gitu lah. Nah sewaktu orang ini turun, emang buat pipis ke toilet, terus dia balik lagi, tau-tau bisnya itu udah gak ada. Awalnya dia pikir, dia ditinggalin dong karena mungkin pipisnya kelaman atau gimana gitu lah. Lalu ya ngelapor dong sama orang terminal, nanya bis yang tadi saya naikin tuh, kemana nih kok udah gak ada? Dan ternyata jawaban dari orang terminal itu mengajutkannya. Dan menurut orang terminal itu, bis yang tadi ia naikin, sebenarnya mengalami kesilakaan waktu pada siang hari dan mengakibatkan 8 orang korban jiwa. Dimana 6 penumpang meninggal, supir dan 1 kenek. Terus pas dicek, tadi kan dia nerima uang kembalian gitu kan? Uangnya itu berubah menjadi kapas yang ada darahnya gitu. Yang ketiga ada bis kuning UI. Nah untuk rakyat Depok nih, udah pasti tau deh mengenai cerita ini. Ya di samping wilayah UI itu emang besar banget, gak lazim dan agak horror juga sih. Bis kuning yang selalu dijadikan mahasiswanya ini kayak semacam shuttle bus, ya karena wilayahnya gede banget. Kayak misalkan dari stasiun mau ke fakultas A kan gak mungkin jalan kaki tuh. Biasanya mereka naik bis kuning. Tetapi ada versi mistisnya dimana katanya bis kuning ini memiliki cerita horornya tersendiri. Versi pertama banyak orang yang melihat bahwa bis kuning ini sering berjalan gitu di malam hari tapi gak ada supirnya. Dan sepertinya di dalamnya itu kayak ada cewek bergaun merah. Versi lainnya adalah hati-hati nih bagi kalian mahasiswa UI. Kalau kalian misalnya nih punya kelas malam, terus udah capek gitu kan, mau pulang, misalnya mau ke stasiun lah. Rasanya nih kalian sih naik bis kuning sih. Tapi kalau orang yang melihat katanya tuh kalian digendong pocong. Lu becong ya? Bukan, gue pocong. Gue sih cuma mikir nih, mohon maaf lagi, mohon maaf gitu kalau lancang. Itu gak capek gendong orang. Kalau orangnya badannya mumil, cewek cantik mumil. Tapi kalau orangnya badannya gedah, kan gempor kak. Anyway, itu tadi beberapa cerita transportasi yang menjadi mistis, cerita transportasi mistis gitulah yang ada di sekitaran rakyat plus 6-2 ini. Buat gue pribadi ya, terus berdoa aja deh sama Tuhan buat selalu dilindungin dan dijauhin dari hal-hal aneh kayak gini deh. Pokoknya, kalau kalian mau memulai sesuatu, harus diawali dengan doa intinya. Jadi gitu gengs, video mistis-mistis kali ini agak nyerempet ke arah-arah mistis-mistis kayak gini. Tapi kayaknya gue gak bakalan sering-sering ya ngebahas kasus-kasus horor atau misis kayak gini. Karena gue tuh terlalu cupu. Anaknya suka takut sendirian gitu. Pingin tenang aja deh hidupnya. Dan sesuai janji gue, ini udah hari Kamis dan di video kali ini berarti gue harus mengumumkan dua pemenang giveaway bluetooth speaker ini. Tetapi sebelumnya gue mau say thank you banget buat kalian semua yang udah ikut berpartisipasi dan banyak banget ternyata gue gak nyangka beberapa terharu. Kalau bisa gue menangin deh semuanya, tapi karena hadiahnya baru ada dua, jadi ya mohon maaf ya jangan ada dendam dan kecewa diantara kita. Kalau nanti ada rejeki lagi, pasti gue akan mengadakan giveaway lagi. Jadi mohon supportnya terus dan stay tune aja ya. Pokoknya dua orang pemenang udah ada di description box. Bisa kalian cek akak-akak kalian pemenangnya. Dan sebenernya udah gue umumin juga di EJ Story. Dan buat kalian yang menang, harap DM alamat kalian. DM ke gue di IG aja ya. Thank you banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Dan berarti kita ketemu lagi di next Mr. Sting selanjutnya. Oke? Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax